Tidak hanya Iris Bella, adik Amar Zoni, Aditya Zoni pun mengaku kecewa dengan sang kakak. Dirinya pertanyakan kenapa Amar Zoni harus jatuh ke lubang yang sama untuk yang ketiga kalnya kembali ditangkap polisi karena terjerat narkoba. Seluruh keluarga Amar Zoni pun sangat kecewa. Namun Aditya Zoni tetap menjenguk kakaknya walaupun kini perhatian berbeda tidak seperti dulu. Pasalnya Aditya Zoni tengah fokus pada kondisi ayahnya yang sedang sakit. Udah jenguk, cuman sekarang saya nggak bisa komentar banyak karena memang saya fokus kesembuhan bapak saya, jelas Aditya. Selain sedang merawat sang ayah, rupanya kekecawaan Aditya Zoni pun sudah begitu memuncak karena Amar Zoni kembali berurusan dengan polisi karena memakai barang haram tersebut. Secara jujur Aditya Zoni mengatakan bahwa dirinya kecewa, namun nasi sudah menjadi bubur. Mungkin ini sudah menjadi jalan hidup sang kakak, jadi memang nggak bisa kayak kemarin lagi. Sudahlah saya juga kecewa jujur aja. Seharusnya kalau jatuh di lubang yang sama cukup dua kali, kenapa harus tiga kali? Lanjutnya, ia pun tak bisa berbuat banyak untuk sang kakak. Kali ini Aditya Zoni cuma berdoa agar Amar Zoni saat keluar nanti bisa jadi lebih baik. Aditya Zoni akan memberi tahu terkait penangkapan Amar ke ayahnya. Bapak belum tahu sama sekali, makanya TV atau HP kita singkirkan. Mengingat kondisi bapak, nanti kalau agak sehatan dikit baru kita kasih tahu. Terang Aditya, soal kasus sang kakak, Amar Zoni tak mau ambil pusing. Kini dirinya fokus dengan pengobatan ayahnya. Ia juga meminta doa untuk kesembuhan sang ayah. Bapak masih di rumah sakit, dirawat intensif. Minta doanya aja. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!